hai hai ketemu lagi di channel aku Helen cooking kali ini aku mau berbagi informasi ya ke kalian karena makin banyaknya kaldu rasa jamur di pasaran mungkin membuat kalian itu bingung ya mau menentukan mau pakai yang mana gitu kan nah kali ini aku mau berbagi informasi tentang komposisi halalka ini dan bentuknya seperti apa gitu kan nanti kalian bisa pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian tapi sebelumnya jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi serta resep-resep terbaru dari aku guys kali ini aku mau nunjukin informasi ke kalian ya ini ada dua kaldu jamur yang pertama keluaran wehi dan yang kedua keluaran dari roiko dan maaf ya guys ini udah aku buka karena sebelum aku unboxing aku harus coba dulu dimasakkan supaya aku bisa ngasih tahu ke kalian ya guys gimana rasanya juga gitu kan dan bentuknya seperti apa dan ini adalah yang wehi ya yang wehi itu sudah halal jadi ini produk impor ya guys jadi dia sudah halal sudah ada Bepom juga LPPOM nah ini dan Bepom MRI juga udah ada ini nomornya ini produk impor dari PT wehi import-export nah ini bumbu rasa jamur good taste I got it nah seperti ini ini berat bersihnya 80 gram dan untuk komposisinya ini guys ini kandungannya ada masrum monosodium glutamate dan ini ternyata mengandung MSG guys seperti video-video yang sudah aku kasih tahu ke kalian sebelumnya jadi kaldu jamur merk wehi ini tetap ada kandungan MSG nya jadi saran aku sih jangan terlalu banyak ya kalau misalnya kalian mau pakai ini tuh disini jelas banget ya ada barcode nya juga ada cara penggunaannya dan ya simpel informasi seperti itu ya tuh dan untuk yang satu lagi yang roiko ya guys ini kaldu rasa jamur jadi roiko ini mengeluarkan selain yang ayam dan sapi dia juga ada kaldu rasa jamurnya tuh dengan rasa dan aroma jamur yang leset ini juga udah ada logo halal Bepom udah pasti ya guys karena ini produk Indonesia diproduksi oleh PT Unilever wow Unilever Indonesia untuk komposisinya tuh disini ada garam, extra ragi, deksirin guler, minyak nabati, jamur bumbuk, mengandung gluten bawang, perisa, sintetik, jamur, mengandung antioksidan, tokoferol, dan susu, anti kempal, silikon, dioksida, kunyit, lada, seledri, pala, mengandung alergen liha daftar yang ada di cetak tebal dan disini ada keterangannya tanpa penguat rasa, tanpa pewarna sintetik dan ini ada resep ya guys tuh kandungan gisinya juga udah ada nah aku mau kasih tau ke kalian bentuknya seperti apa untuk yang wehi dulu ya guys untuk yang wehi ini bentuknya seperti ini ya tuh seperti kayak kerikil-kerikil kecil dan untuk yang rohiko tuh nah ini bentuknya seperti ini bubuk ya tuh ini bubuk halus bubuk halus dan untuk yang wehi ini kerikil gitu ya guys ini untuk bentuknya dan untuk rasa aku udah coba ya di rohiko aku udah coba di yang wehi juga aku udah coba untuk yang wehi sejauh ini sih oke ya jadi aku tuh pake untuk masak jamur dan jamurnya airnya tuh setengah panci ya aku pake ini sedikit kurang lebih seperempat sendok makan gitu tapi rasanya udah enak maksudnya udah berasan gulanya ada berasa manisnya ada berasa asinnya dapet berasa gurinya juga dapet dan gak perlu banyak dia udah mengeluarkan rasa gitu ya jadi menurut aku sih ini oke ya dan untuk yang rohiko ini yang rohiko ini aku juga udah pernah coba untuk masak ini rasanya juga enak cuman aku kalau aku pribadi ini banyak rasa asinnya gitu ya jadi untuk manisnya sih gak terlalu berasa gitu ya jadi kalau misalnya mau lebih enak lagi harus ditambah gula dikit aja ini baru pas kalau misalnya kalian cuman pake ini aja sama garam itu rasanya justru lebih ke asin gitu ya kalau menurut aku gitu gitu jadi jadi mungkin kan aku udah biasa pake totole yang rasanya itu udah ada kayak manisnya gitu ya jadi pas jadi kalau aku sih lebih cocok ke yang wehi gitu dan untuk ini ini juga enak tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang tadi ya yang alami tuh ada keterangannya disini tanpa penguat rasa tanpa pewarna sintetik nah ini cocok buat kalian ini cuman ya saran aku sih jangan terlalu banyak juga ya guys karena namanya MSG itu walaupun kita konsumsi boleh tapi jangan terlalu banyak gitu dan untuk harga ini aku beli di supermarket segini harganya Rp15.000an Rp15.000an lebih berapa gitu aku lupa untuk yang 80 gram ya dan untuk yang Roiko ini aku beli waktu kemarin itu lagi promo ya dari harga berapa cuman jadi Rp4.000an gitu murah banget guys ini itu per 1,5 gram ini tuh beratnya 40 gram guys ini berat bersihnya 40 gram jadi yang ini tuh setengahnya ini gitu jadi ya secara harga sih lebih mahal yang wehi ya mungkin dia produk impor juga jadi saran aku sih disesuaikan kembali dengan selera kalian ya segitu aja ya guys video aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih terima kasih sudah mendukung Helen cooking sampai sejauh ini terima kasih untuk support subscribe dan dukungannya sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya dadah bye 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 bye